Pertama, ratusan warga di Jalan Agus Salim, Kelurahan Bekasi, Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, menangkap dua terduga pelaku pencurian sepeda motor setelah aksinya gagal. Namun warga yang geram mencoba menghakimi kedua pelaku dan menjadi bulan-bulanan. Polisi yang datang ke lokasi kemudian berusaha melepaskan satu letusan senjata api ke udara saat kedua pelaku dievakuasi petugas. Menurut saksi, saat kejadian kedua orang pelaku ini sudah sempat dicurigai oleh warga ketika akan melakukan pencurian motor incaran. Namun aksinya diketahui oleh pemilik kendaraan hingga menjadi bulan-bulanan masa. Saya dapat laporan, saya ada posisi ada di sini. Dia melihat laporan dari anak buah, saya di bengkel. Dia bilang, PT ada maling motor, dimana? Itu depan. Kita langsung keluar. Di situ keluar, itu baru kita amanin. Yang satu, yang satu dikejar. Saya tanya nih anak-anak, mana lagi satunya? Yang satu lagi dikejar. Amanin. Dari tujuh orang sampai dua puluh orang, tiga puluh orang, kita masih bisa mengamanin masa. Nggak lama saya telpon Pak RW. Pak RW, tolong, ini ada maling motor. Dia nggak lama, Pak RW meluncur ke TKP. Tolong hubungkan polisi, saya bilang. Karena masa makin lama, makin langat. Sampai TKP, betul adanya ada, kita tahu, ada dua orang di sana. Praduga, maling motor. Kita langit terperiksa ya? Iya. Padungannya maling motor, dan nyatanya benar ada kunci T yang tertinggal. Dan kita harus diamankan. Di situ baru kita lapor ke Dimas Pol, Kelurahan Bekasi Jaya, ditidak lanjuti sampai ke Polsek Bekasi Timur. Kita sudah upaya, bagaimanapun tadi yang disampaikan Pak RT, kita cegah, kita amankan, sampai kita umusikan ke rumah. Ada rumah warga kita, ada warga kita di sana. Kita amankan, bagaimana kita bisa menjaga, bagaimanapun dia, kita harus amankan. Tapi kembali lagi, semua masa, masa tidak bisa kita hindarkan. Mungkin sudah terhitung 100 sampai 200 orang yang kumpul dalam katukang itu. Nah, lokasi di sini ada di RT4, RW8, jalan kayak Jemus Salim. Sebagai barang bukti, petugas kepolisian bersama warga mengamankan satu rite sepeda motor, dua identitas pelaku, dan satu buah kunci lettertik. Kasusnya kini ditangani Polsek Bekasi Timur. Tim Liputan, Berita, Garuda TV melaporkan. Seorang pria diduga melompat dari atas flyover Ciputo, Tanggerang Selatan pada selasa 8 Agustus 2023. Korban tewas seketika dengan luka parah di bagian kepala. Salah seorang saksi mata di lokasi kejadian mengatakan, tubuh korban tiba-tiba terjatuh dari atas dan sempat menimpa perempuan pengendaran motor yang melintas. Korban tewas seketika di jalur tengah yang mengarah ke Jakarta. Saat kejadian, korban terlihat hanya mengenakan kaus dan celana selutut. Darat mengalir dari kepala bagian belakang diduga korban sengaja melompat dari atas flyover. Dari identitasnya, korban diketahui Nur Hadi Santoso, 35 tahun, dengan keterangan profesinya sebagai guru. Korban berhalamat tinggal di kampung 1 RT 14 RW 04, 1 Tanggerang Selatan. Polisi yang datang ke lokasi telah menyevakuasi jasadnya guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan Berita Garo TV melaporkan. Tempat yang apaskan juga bisa lotakkan penyelidikan lebih lanjut. Repubungkan penyelidikan dari perasaan berkomun.